Kita membahas opsi masuk berikutnya yaitu franchising Franchising dapat dikatakan sepupu dari licensing Jadi franchising adalah perjanjian di mana franchisor memberikan franchisi hak untuk menggunakan merek dagangnya Mempergunakan modal bisnisnya dan mempergunakan patent dan teknologi maupun pengetahuan yang mereka miliki Di suatu teritori yang sudah disepakati pada periode waktu tertentu, umumnya 10 tahun Sebagai gantinya, franchisor akan mendapatkan pembayaran royalty dan juga fee-fee yang lain Perbedaan dari franchising dan licensing adalah pada produk yang dijadikan perjanjian Yaitu umumnya pada licensing produknya adalah berupa produk berwujud Yaitu seperti yang kita bahas tadi, sepeda, rokok dan sebagainya Dalam franchising produk yang dilibatkan dalam perjanjian umumnya adalah dalam bentuk jasa Contohnya adalah jasa restoran seperti Pizza Hut, McDonald's dan sebagainya Paket franchising umumnya terdiri atas marketing plan, standar operasi dan juga manual operasi, training dan juga quality monitoring Terdapat juga metode yang disebut master franchising Di sini franchiser memberikan master franchise kepada pengusaha lokal Kemudian pengusaha lokal ini akan menjual franchisenya kepada pengusaha-pengusaha lokal lainnya di dalam teritori yang menjadi haknya Kelebihan dari franchising adalah perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di luar negeri dengan jumlah investasi yang sedikit atau minimum Seperti halnya licensing, risiko politik yang dihadapi oleh perusahaan menjadi sangat terbatas atau sangat kecil Kemudian terdapat juga kelemahan dari franchising adalah pendapatan franchiser dalam franchising ini hanya sebagian kecil Jika dibandingkan apabila perusahaan melakukan joint ventures dengan perusahaan lokal atau mendirikan anak perusahaannya yang dimiliki oleh perusahaan sepenuhnya Kelemahan yang lain adalah perusahaan yang memiliki merk dagang yang tidak terlalu terkenal Umumnya kesulitan untuk menemukan perusahaan lokal yang ingin membeli franchise mereka Kemudian concern yang juga tidak kalah besar adalah kurangnya kendali atas operasi dari si franchisee Kita membahas opsi masuk berikutnya yaitu contract manufacturing atau outsourcing Dengan contract manufacturing atau yang juga dikenal dengan outsourcing Perusahaan dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan lokal Untuk memproduksi atau merakit bagian-bagian dari produk atau memproduksi keseluruhan produk Pemasaran dari produk tersebut masih menjadi tanggung jawab dari perusahaan multinasional Ada pun manfaat dari outsourcing adalah Penghematan biaya yang cukup signifikan dapat diperoleh dari proses produksi padat karya Dengan cara mengoutsourcingkan manufacturing atau pabrikasi produk ke negara dengan tingkat upah yang rendah Penghematan juga dapat diperoleh dari manfaat pajak Biaya energi yang lebih rendah Biaya bahan baku dan overhead yang lebih rendah Bila melakukan outsourcing Outsourcing atau subcontracting juga memiliki tingkat resiko ekonomi dan juga resiko politik yang cukup rendah bagi perusahaan multinasional Outsourcing memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kompetensi dasar yang mereka miliki Yaitu mungkin dalam hal desain produk dan juga dalam hal pemasaran Dan memberikan proses manufacturing atau proses pabrikasi menyerahkannya kepada pihak lain yang lebih berpengalaman Dan mampu melakukannya dengan biaya yang lebih rendah Kemudian contoh dari subcontracting ini adalah apa yang dilakukan iPhone Yaitu dengan meng-subcontractkan atau meng-outsourcingkan pabrikasi produknya ke perusahaan di China Dalam hal ini Apple dapat fokus pada keunggulan dasarnya Yaitu pengembangan fitur dan juga pengembangan teknologi untuk produknya Dan menyerahkan divisi atau bagian produksinya ke perusahaan lain Yaitu perusahaan di China yang mampu memproduksi produk elektronik yang mereka miliki dengan biaya yang jauh lebih rendah Kemudian manfaat yang lain termasuk dalamnya adalah fleksibilitas Akses terhadap keahlian-keahlian yang terdapat di luar negeri Yaitu dalam hal Apple contohnya adalah keahlian dalam memproduksi produk dengan biaya yang jauh lebih rendah Dan juga outsourcing tidak terlalu membutuhkan sumber daya yang cukup besar Dalam hal sumber daya dan juga finansial Kelemahan dari outsourcing adalah bahaya dari memelihara atau membesarkan kompetitor di masa depan Yang terjadi pada licensing dan juga franchising juga berlaku dalam outsourcing ini Dan kelemahan yang kedua adalah apabila meng-outsource umumnya perusahaan akan meng-outsource kegiatan padat karya ke negara dengan tingkat upah yang rendah Namun permasalahannya negara dengan tingkat upah rendah umumnya juga memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah Sehingga penghematan biaya menjadi tidak signifikan Karena produktivitas yang rendah dari tenaga kerja di negara dengan upah rendah Opsi masuk berikutnya adalah melalui joint ventures Dengan joint ventures, perusahaan multinasional bersama dengan partnernya bersama-sama mengeluarkan modal dan juga sumber daya-sumber daya lain untuk mendirikan perusahaan baru di negara tujuan Ada yang disebut dengan cooperative joint venture yaitu merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk berkolaborasi namun tidak melibatkan modal dalam bentuk apapun Contohnya salah satu partner akan berkontribusi dalam hal teknologi pabrikasi di mana partner lainnya akan menyediakan akses pada saluran distribusi yang cukup luas Kemudian ada yang disebut dengan equity joint ventures Hal ini adalah perjanjian di mana kedua belah pihak setuju untuk mengeluarkan modal sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak Kelebihan dari joint ventures adalah jika dibandingkan dengan opsi masuk dengan level komitmen yang rendah Seperti licensing adalah potensi pendapatan yang akan diperoleh Dalam licensing contohnya pendapatan perusahaan hanya berupa pembayaran royalty dan bukan dalam bentuk pembagian profit seperti yang akan diperoleh perusahaan pada joint ventures Joint ventures juga memberikan kendali lebih besar pada operasional perusahaan di luar negeri Kemudian kelebihan yang kedua adalah perusahaan lokal seringnya menghambat atau bahkan melarang pendirian anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan asing pada industri-industri tertentu Dalam kondisi ini joint ventures merupakan solusi yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk memasuki pasar negara asing tersebut Kelebihan lainnya adalah partnership tidak hanya berbagi modal dan juga berbagi resiko Kontribusi dalam bentuk lain yang dapat diberikan oleh partner lokal kepada perusahaan multinasional Termasuk diantaranya adalah tanah, bahan baku, keahlian atau pengetahuan atas lingkungan lokal seperti budaya konsumen lokal, lingkungan politik dan hukum di negara tersebut Kemudian partner lokal juga dapat memberikan akses pada jaringan distribusinya yang cukup luas Dan juga kontak personal dengan supplier lokal dan hubungan yang baik dengan staff pemerintah lokal Hal ini apabila dikombinasikan dengan sumber daya dan juga kemampuan perusahaan multinasional Hal ini mampu memberikan suatu kekuatan atau menjadi kunci bagi kesuksesan operasional dan pemasaran perusahaan di negara tersebut Kelemahan dari joint ventures adalah perusahaan multinasional tidak memiliki kendali penuh atas operasional perusahaan Dan yang kedua adalah perusahaan multinasional memang harus menghadapi resiko bahwa partner dapat menjadi kompetitornya di masa depan Kemudian kurangnya trust atau kepercayaan dan juga sejumlah konflik yang muncul akibat dari joint ventures ini dapat merubah Internasional joint ventures ini layaknya seperti pernikahan yang bermasalah Jadi konflik dapat muncul dari ketidaksepakatan antara kedua belah pihak dalam hal strategi Alokasi sumber daya, transfer pricing, kepemilikan dari aset-aset yang penting seperti teknologi dan juga merek dagang Contoh dari permasalahan ini adalah apa yang dihadapi oleh Auto Latina Auto Latina merupakan joint venture yang didirikan oleh Ford dan Volkswagen di Amerika Latin Auto Latina harus dibubarkan setelah 7 tahun Padahal Auto Latina masih menghasilkan profit hingga akhir Perbedaan budaya antara manajer Jerman di Volkswagen dan manajer Amerika di Ford Merupakan faktor penyebab utama dari pembubaran Auto Latina Opsi masuk berikutnya adalah wholly owned subsidiary yaitu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya Perusahaan multinasional dapat memilih untuk memasuki pasar asing dengan 100% kepemilikan Strategi kepemilikan sepenuhnya pada pasar asing dapat melalui dua opsi Yang pertama adalah akuisisi di mana perusahaan multinasional dapat membeli perusahaan lokal yang sudah berdiri Atau melalui greenfield operation yaitu perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaannya sendiri dari nol Kelebihan dari wholly owned subsidiary adalah wholly owned subsidiary memberikan perusahaan multinasional kendali penuh atas operasi mereka di pasar asing Kepemilikan secara penuh artinya seluruh profit yang diperoleh akan masuk ke dalam kas perusahaan seluruhnya Kelemahan dari wholly owned subsidiary adalah kepemilikan penuh Artinya perusahaan multinasional juga harus menanggung keseluruhan kerugian apabila terjadi kerugian Kemudian membangun foreign presence atau operasional di pasar luar negeri Tanpa dukungan dari pihak ketiga akan sangat membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang besar Kemudian disamping risiko-risiko yang berkaitan dengan pasar Risiko-risiko politik seperti pengambil alihan oleh pemerintah lokal Dan juga risiko ekonomi seperti devaluasi mata uang juga harus dipertimbangkan Salah satu cara untuk menghindari pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah lokal Adalah dengan cara melokalisasi operasional perusahaan di pasar lokal tersebut Dengan cara memperkerjakan manajer-manajer lokal Kemudian mempergunakan sumber daya lokal seperti sumber daya material yaitu bahan baku Dan juga sumber daya manusia lokal Mengembangkan brand lokal Dan juga mensponsori kegiatan-kegiatan olahraga dan juga kegiatan budaya lokal dan lain sebagainya Berikutnya adalah pendirian Hollywood Subsidioris melalui akuisisi dan merger Bagi pemain yang terlambat masuk di suatu industri Akuisisi menjadi opsi yang cukup masuk akal Untuk mendapatkan merek yang sudah terkenal Dan juga mendapatkan akses instan terhadap jaringan distribusi Dan juga mendapatkan akses ke teknologi Contoh dari akuisisi adalah saat Cadbury Swap membeli Adams Yang merupakan unit bisnis permen yang dimiliki oleh Weiser Dengan mengakuisisi Adams Cadbury memperoleh atau mendapatkan merek-merek terkenal Permen dan juga permen karet Yaitu Trident, Chiclet, Shirts, dan Halls Lochanges Yang dimiliki oleh Adams Pemilikan merek-merek terkenal ini oleh Cadbury Kemudian menyokong atau meningkatkan posisi Cadbury Di pasar permen di Amerika dan Amerika Latin Ekspansi melalui akuisisi dan merger Juga mengandung resiko Perbedaan budaya perusahaan Dari kedua perusahaan yang merger atau akuisisi Umumnya menyebabkan konflik antara manajer yang sulit untuk dijembatani Sehingga berakhir pada operasional yang tidak lancar Bahkan juga pembubaran akuisisi atau merger Kelemahan lain dari akuisisi adalah Aset-aset yang diperoleh dari hasil akuisisi Tidak selalu sesuai dengan ekspeksasi dari perusahaan yang mengakuisisi Contohnya adalah pabrik yang sudah kedaluarsa Kemudian nama merek atau reputasi merek yang kurang baik Kemudian tenaga kerja yang tidak termotivasi Adalah contoh dari beberapa hal-hal yang menyebabkan kekecewaan Bagi perusahaan yang mengakuisisi Kelemahan lainnya adalah Memasuki pasar asing dengan cara akuisisi dapat menjadi sangat mahal Umumnya perusahaan-perusahaan yang bagus Perusahaan lokal yang bagus Umumnya tidak bersedia untuk menjual kepemilikannya ke perusahaan lain Kalaupun mereka menjual kepemilikannya Mereka tidak akan menjualnya dengan murah Contohnya adalah akuisisi senilai 2,4 miliar dolar Yang dilakukan oleh Coca-Cola terhadap grup Hueyuan Juice di Cina Adalah 35 kali forecast pendapatan Hueyuan Juice dalam jangka pendek Jadi nilai ini terbilang sangat mahal Kemudian kelemahan lain adalah Biaya dan juga upaya yang diperlukan untuk mengintegrasikan kedua perusahaan Akan menjadi hambatan yang cukup signifikan Dalam hal akuisisi Opsi yang kedua Dalam menirikan Holy Oum Susi Diri di samping api sisi Adalah Greenfield Operation Greenfield Operation adalah membangun anak perusahaan sendiri dari nol Pada banyak negara berkembang Kandidat perusahaan untuk diakuisisi Sangat terbatas Dan terkadang tidak ada Dan biaya untuk merombak Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Kandidat akuisisi di negara berkembang Terkadang lebih mahal Daripada membangun Fasilitas atau anak perusahaan sendiri dari nol Greenfield Operation ini Menawarkan perusahaan lebih banyak fleksibilitas Dibandingkan dengan akuisisi Pada area-area seperti pengelolaan sumber daya manusia Pemilihan supplier Pengelolaan aktivitas logistik Merancang layout pabrik Dan juga teknologi manufacturing yang digunakan Greenfield Operation juga menghindarkan perusahaan dari biaya pengintegrasian dua perusahaan Apabila merakukan akuisisi Kelemahan dari Greenfield Operation adalah Kegiatan ini mendirikan anak perusahaan dari nol ini Membutuhkan investasi dalam jumlah yang sangat besar Dalam hal modal dan juga waktu Kita masuk ke topik berikutnya Yaitu timing of entry Untuk dapat menentukan saat yang tepat Memasuki pasar asing Perusahaan perlu memahami Lingkungan dari perusahaan asing tersebut Melalui riset kemasalahan global Yang telah kita bahas di chapter sebelumnya Contohnya adalah IKEA Yaitu IKEA memasuki Jepang pada tahun 1974 Yang turns out atau menjadi suatu kegagalan total Retailer furniture dari Sweden ini Kemudian dengan cepat meninggalkan pasar Jepang Setelah menyadari bahwa Konsumen Jepang belum siap Dengan konsep furniture yang dirakit sendiri oleh konsumen Dan konsumen Jepang lebih memilih furniture dengan kualitas yang baik Dibandingkan furniture dengan harga yang rendah Kemudian secara umum Perusahaan yang memasuki Cina Atau perusahaan yang terlambat memasuki Cina Memperoleh kelebihan Dibandingkan dengan perusahaan yang memasuki Cina lebih awal Alasannya adalah Perusahaan yang lambat memasuki pasar Cina ini Menghadapi Pembatasan-pembatasan yang lebih sedikit Dibandingkan dengan Perusahaan yang memasuki Cina Lebih awal Pembatasan-pembatasan ini Dalam hal Regulasi pemerintah Topik berikutnya adalah Exit strategi atau strategi keluar dari pasar asing Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan multinasional Untuk meninggalkan atau keluar dari pasar asing Yang pertama adalah kerugian yang berkelanjutan Yang kedua adalah sulitnya menembus pasar lokal Seperti ilustrasi IKEA Kemudian yang ketiga adalah kolatilitas atau kerentanan dari pasar asing Banyak perusahaan multinasional terburu-buru untuk memasuki pasar negara berkembang Karena tergoda oleh prospek yang menggiurkan dari populasi penduduk yang cukup banyak Dengan tingkat pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya Namun sayangnya negara dengan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi Seperti negara-negara berkembang Seringnya sangat volatile atau sangat rentan Contohnya adalah mata uang yang sangat fluktuatif Kemudian peraturan yang sangat lemah atau hukum yang sangat lemah Ketidakstabilan politik, risiko-risiko ekonomi Seperti pengambil alihan perusahaan dan juga risiko inflasi Alasan keempat untuk melakukan exit adalah Keputusan entry yang prematur Pesahan multinasional setelah memasuki pasar asing dapat menemui kekecewaan Karena infrastruktur marketing di negara tersebut belum berkembang Yaitu dalam hal infrastruktur distribusi dan juga infrastruktur untuk supply Hal lainnya menimbulkan kekecewaan adalah daya beli masyarakat yang rendah Dan juga kurangnya atau tidak adanya partner lokal yang cukup kuat untuk diajak bekerjasama Alasan keluar berikutnya adalah alasan etis Heineken contohnya memutuskan untuk keluar dari pasar Myanmar pada tahun 1996 Karena menghadapi tekanan, memboikotan produknya yang dipicu oleh pelanggaran HAM yang dilakukan Kemudian alasan berikutnya adalah kompetisi yang intens Overcapacity dapat menyulut terjadinya peran harga Dan peran harga dapat menyebabkan loss-loss situation Dan bukan win-win situation Bagi seluruh pemain di dalam industri tersebut Sehingga hal ini menyebabkan kerugian yang berkelanjutan Sehingga perusahaan memutuskan untuk keluar dari pasar tersebut Keluar dari pasar asing juga mengandung resiko Resiko yang pertama adalah biaya yang dikaitan dengan exit Di Eropa, beberapa negara memiliki peraturan ketenaga kerjaan yang sangat ketat Yang membuat exit menjadi sangat mahal Contohnya adalah pembayaran pesangon yang cukup besar Dan bukanlah hal yang tidak biasa bagi pemerintah Eropa Untuk memprotes dan juga menuntut perusahaan multinasional Saat mereka memutuskan untuk menutup operasinya di negara tersebut Resiko yang kedua adalah Image perusahaan dapat ternoda karena memutuskan untuk keluar Kemudian yang ketiga adalah sulitnya melakukan disposisi aset Yaitu aset-aset yang sangat specialized pada bisnis tertentu Sangat sulit untuk dijual Karena sangat mahal atau dia sangat specialized Sehingga sulit untuk dijual ke industri lain atau bahkan industri sejenis Sehingga hal ini menyebabkan hambatan keluar yang cukup tinggi Bagi perusahaan multinasional Terdapat beberapa panduan dalam melakukan strategi exit Yaitu yang pertama adalah incremental exit Atau keluar dari pasar asing secara bertahap Contohnya adalah McDonald's Yang merestrukturisasi kehadirannya di beberapa negara Dengan cara men-transfer kepemilikan restoran kepada beberapa franchise Contoh lain adalah Dial Corp Yang juga merubah atau merestrukturisasi kehadirannya di Meksiko Dengan cara memberikan licensing mereknya kepada perusahaan lokal Alih-alih menjual perusahaannya secara langsung penuh ke perusahaan lain Kemudian cara yang kedua adalah memigrasi pelanggan Contohnya adalah gateway yang melakukan kontrak dengan penyedia layanan pihak ketiga Untuk menawarkan konsumennya layanan service di negara di mana mereka memutuskan untuk keluar Gateway adalah perusahaan produsen hardware komputer, monitor, PC, dan juga aksesoris komputer lainnya Demikian pemaparan saya Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik Sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih atas atensinya Selamat sore Terima kasih atas 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 Terima kasih.